Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, apa kabarnya anak-anakku semuanya? Semoga hari ini kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita mulai pembelajaran, seperti biasa kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Selesai. Hari ini kita sudah memasuki tema 3, Benda di sekitarku, sub-tema 3, Perubahan Wujud Benda bersama saya, Ibu Anggreni Larkit. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu, 1. Dengan membaca wacana tentang perubahan wujud benda mencair, siswa dapat mengidentifikasi informasi yang terkait dengan perubahan wujud mencair dengan kubat. Yang kedua, dengan melakukan percobaan, siswa dapat menuliskan informasi perubahan wujud sesuai dengan hasil percobaan. Yang ketiga, dengan mengamati resep, siswa dapat mengidentifikasi satuan berat baku yang digunakan. Yang keempat, dengan menyelesaikan soal latihan di buku siswa, siswa dapat menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan berat. Materi pembelajaran kita hari ini memasuki pembelajaran 1. Kita baca wacananya ya, mencair. Hari ini sangat terik, Lani membeli es krim bersama teman-temannya. Beberapa saat, es krim berubah menjadi cair. Mengapa hal itu terjadi? Bagaimana jika kamu meletakkan es batu di luar? Tentu saja lama-kelamaan es batu tersebut akan berubah menjadi air, bukan? Begitu juga ketika kamu memegang coklat. Lama-kelamaan coklat tersebut akan meleleh. Mengapa? Coklat meleleh karena terkena panas tanganmu. Perubahan wujud dari padat menjadi cair disebut mencair, atau meleleh, atau melebur. Amati gambar atau video berikut ini. Es batu yang dikeluarkan dari kulkas, kemudian ditaruh di dalam gelas. Apa yang terjadi? Pastinya mencair ya. Kemudian es krim. Es krim yang dilepas bungkusnya, lama-kelamaan juga akan mencair ya, kalau lama tidak diminum. Kemudian coklat. Coklat meleleh apabila terjadi pemanasan, bisa terjadi di tangan apabila tangan kita terlalu panas, bisa juga apabila kita panaskan di atas kompor. Perhatikan juga, lilin yang dinyalakan akan meleleh, kemudian mentega yang dipanaskan. Perhatikan ya, kalian sering melakukan ini pasti di rumah ya, atau ibu kalian yang memasak mentega. Benda padat, jika terkena panas, akan mencair. Peristiwa mencair tidak hanya terjadi pada es, namun proses mencair juga terjadi pada benda-benda padat lainnya. Apakah semua benda padat mencair pada waktu bersamaan? Untuk memahami ini, lakukan percobaan di rumah kalian ya. Informasi penting. Es mencair jika suhunya mencapai 0 derajat celcius. Wuh, dingin sekali ya. Besi dapat dicairkan jika dipanaskan sampai suhu 600 derajat celcius. Wah, pastinya panas sekali ya. Setiap benda mulai mencair pada suhu yang berbeda-beda. Suhu di mana benda mulai mencair disebut titik leleh. Oke, anak-anak sekalian. Apakah kamu menyukai coklat? Coklat adalah makanan yang digemari anak-anak. Coklat mudah mencair jika disimpan di luar ruangan. Perhatikan kemasan coklat di samping ini. Manakah coklat yang paling berat? Ada coklat yang beratnya 120 gram, ada juga yang 70 gram, dan ada 60 gram. Yang pastinya yang paling berat adalah 120 gram, dan yang paling beringat adalah 60 gram. Hari ini Lani berulang tahun. Lani akan merayakan bersama teman-temannya. Ibu ingin membuatkan kue coklat untuk Lani. Lihat kue coklatnya, sangat cantik bukan? Bahan-bahannya seperti ini. 8 butir kuning telur, ditambah 200 gram gula tepung, 0,5 sendok teh garam, 5 butir telur yang diambil putihnya, bahannya dicampur menjadi 1. Kemudian 1 sendok teh baking powder, 25 gram coklat bubuk, 125 gram mentega, dan 25 gram maizena. Dan 1 kilogram coklat masak. Tugas pertama, apakah yang dimaksud dengan mencair? Pernahkah kamu melihat proses mencair lainnya? Berikan contoh proses mencair dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang keempat, pada wacana di atas, proses mencair terjadi pada es. Apakah proses mencair terjadi juga pada logam? Tugas kedua, tuliskan satuan baku yang digunakan pada resep kue ulang tahun Lani. Satuan baku adalah satuan standar. Tuliskan pada kolom berikut ini. Yang kedua, satuan yang digunakan pada resep ada yang tidak baku. Dapatkah kamu menemukannya? Tuliskan pada kolom di bawah ini. Anak-anakku ingat untuk selalu menjaga protokol kesehatan. Yang pertama, cuci tangan di bawah air yang mengalir. Yang kedua, memakai masker. Yang ketiga, menjaga jarak. Yang keempat, menjauhi kerumunan. Dan kelima, mengurangi aktivitas di luar rumah. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini dari awal hingga akhir. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton!